Terima kasih telah menonton! Oke mas, balik ke rencana kami tadi, kami kan mau ikut kontes foto instagram Jadi setau saya nih, udah banyak orang melakukan berbagai cara untuk menang di kontes foto instagramnya nih Temen saya juga ada yang sampai operasi plastik tuh mas, sampai mukanya diubah-ubah gitu Itu saya mau nanyakan mas, dalam agama Islam, itu boleh gak kami untuk operasi plastik supaya menang kontes foto instagramnya ini mas? Tentang operasi plastik ya, kalo kita baca sejarah sih operasi plastik ini baru ada di dunia medis juga baru-baru ini Di jaman Rasulullah dan juga para sahabat mungkin belum ada setelah operasi plastik Namun inilah hebatnya Islam, mulianya Islam, kita sudah diberikan rambu-rambu tentang hal-hal yang akan terjadi Salah satunya adalah tentang operasi plastik ini Jadi kita punya panduan, punya pedoman, bagaimana kita menyikapi tentang operasi plastik Jadi para ulama kita, ulama Muta Akhirin menyebutkan bahwasanya Operasi plastik ini, itu tidak bisa kita haramkan secara metral Jadi dia ada pembagiannya Operasi plastik ini, plastik itu kan istilah dari Yunani ya, bahasa Yunani ya, artinya membentuk Jadi operasi plastik, operasi mengubah bentuk Baik mengubah bentuk yang awal mula keadaannya itu rusak, supaya diperbaiki menjadi bagus Ada juga yang operasi plastik dari yang awalnya sudah bagus nih, tapi dipercantik lagi Yang mungkin wajahnya tidak flexisi jadi flexisi seperti itu Nah, ini yang disebutkan para ulama, ada pembagiannya Jadi operasi plastik ini, para ulama membaginya menjadi dua hukumnya Operasi plastik yang hukumnya jais atau boleh, dan ada juga yang haram Nah, yang boleh ini kapan, dan seperti apa, manakala ada bagian dari organ tubuh kita yang memang cacat, rusak Misalnya kita, bibitnya sumbing, nah ini boleh dilakukan operasi plastik Ataupun misalnya, mungkin hidungnya pesek, tapi karena hidungnya pesek ini menyulitkan dia untuk bernafas Nah, ini diperbolehkan Begitu juga dengan gigi, misalnya giginya tidak rata yang mungkin menyulitkan dia untuk punya makanan Nah, ini diperbolehkan Tapi kalau seandainya dia memiliki hidung yang mungkin tidak mancung Dan sebenarnya tidak ada masalah dengan pernafasan Lalu dia memancungkan hidungnya, supaya terlihat lebih cantik, terlihat lebih ganteng Ini dilarang dalam Islam, jadi hukumnya haram Tapi kalau misalnya keadaannya cacat, yang mungkin awalnya tangannya mungkin tidak baik, ya Susah untuk makan ataupun minum, ini boleh diperbaiki Seperti itu Jadi tergantung keadaannya Kalau keadaan yang memang menuntut Supaya mungkin memudahkan dia untuk melakukan aktivitas, untuk makan, untuk bernafas, melihat Ini diperbolehkan Tapi kalau seandainya Yang ada Dan tidak ada masalah Kemudian dipercantik ini yang dilarang Seperti itu Apalagi hanya untuk sekedar mengikuti kontes foto Instagram Nah ini Demi ketenaran ya Ya, ini memang ketenaran Saya rasa kalau untuk Mau menang kontes Instagram, ya kita Yang paling penting mungkin Cari model yang bagus Nah, kemudian cari spot foto yang bagus juga Yang terlihat menarik Seperti itu sih Jadi kalau yang sudah melakukan itu bagaimana? Ya kalau terlanjur Tidak mungkin dirubah lagi kan Jadi kalau memang sudah terlanjur dilakukan Maka seharusnya dia bertobat kepada Allah SWT Tobat dengan empat syarat Jadi kita harus melakukan tobat nasuhah Tobat yang bersungguh-sungguh Yang pertama syaratnya kita harus meninggalkan perbuatan tersebut Ya Kemudian yang kedua kita harus menyesalinya Yang ketiga kita memohon ampun kepada Allah SWT Atas perbuatan kita tersebut Yang keempat Kita bertekad agar tidak kembali melakukan kesalahan yang sama Seperti itu Dan kalau kita Dosa kita berhubungan dengan manusia Maka ditambah satu syarat lagi Yaitu kita harus meminta keridoannya Kita harus menyelesaikan masalah kita selama manusia Jadi kalau misalnya masalah utam piutam Itu dosa kita masih Tidak akan diampuni oleh Allah SWT Sampai kita meminta keridoannya Atau menunasi utam kita Seperti itu Jadi mas Kalau itu kan Tadi kan orangnya Bagaimana Dokternya Dokternya ya Dokternya yang melakukan Itu Ya sama saja Tergantung keadaan Kalau seandainya pasiennya Minta operasi plastik Mempercantik Maka ini dilarang Maka dia tidak boleh melakukannya Tapi kalau seandainya Dia Dimintai untuk Membedah Plasti plastik Seseorang yang bibirnya Sumbi Untuk cacat Ini diperbolehkan Seperti itu Jadi hukumnya hampir sama Dengan orang yang Meminta operasi plastik Pasti kalau untuk mempermudah itu Tidak masalah Tidak masalah Di dalam bagian tubuhnya itu Ada masalah Ada yang bermasalah Kalau ada yang bermasalah Maka tidak apa-apa Jadi kan normal Seperti itu Paham ya Pasang mas Itu insya Allah pak Ya gitu Terima kasih ya mas Informasinya sangat berguna sekali Mas Kami juga buru-buru Mau kerja lagi di luar mas Ini kopinya berapa mas? Dua ini Kopinya sekalian ya Dua 20 ribu aja 20 ribu aja Ini mas Oke Terima kasih ya mas Ya Sekali lagi terima kasih mas Sangat berguna sekali Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Oke Harus Wahyu Sampai sekali Arg 닭 Sampai Hukum Sesunggu� Tapai Dengigat selamat menikmati